Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B.Eduka Kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK penelaran matematika Sebelum kita lanjut membahas soalnya Bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya Oke, kita langsung ke soal pertama Kita mulai dulu dari soal yang masih sangat simpel Nomor 1, soalnya adalah nilai dari 0,9 ditambah 1,6 kuadrat Sama dengan berapa Nah, disini kan 0,9-nya dan 1,6-nya Itu kan dimasukkan ke dalam kurung Atau diberi tanda kurung Artinya apa? Apabila suatu angka atau kelompok angka Yang dia dimasukkan ke dalam kurung Maka otomatis itulah angka-angka Yang harus dikerjakan terlebih dahulu Berarti yang 0,9-nya ditambah dengan 1,6 Itu harus kita jumlahkan dulu Baru kemudian kita kuadratkan Nah, 0,9 ditambah 1,6 Itu kan sama dengan 2,5 Sehingga 2,5 dikuadratkan Itu kan sama artinya dengan 25 dikali 25 Kemudian nanti di akhirnya Itu ditambahkan 2 angka di belakang koma Nah, 2,5 dikali 2,5 atau 2,5 kuadrat Itu sama dengan 6,25 Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 Ini adalah opsi B Yakni 6,25 Itu ya teman-teman Jadi silahkan diingat-ingat Apabila ada kelompok angka Yang dimasukkan ke dalam kurung Berarti itulah yang dikerjakan terlebih dahulu Oke, nomor 1 Jawabannya adalah opsi yang B Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 Tingkatannya agak sedikit lebih susah Jika 5 pangkat 21 Dikalikan 4 pangkat 11 Sama dengan 2 kali 10 pangkat N Maka berapakah nilai N-nya? Oke, berarti yang 5 pangkat 21 Dikalikan dengan 4 pangkat 11 Itu nanti kita ubah bentuknya menjadi 2 kali 10 pangkat N Untuk memudahkan pengerjaannya 5 kali pangkat 2 Eh, 5 pangkat 21 Dikalikan 4 pangkat 11 Nah, ini kan Supaya memudahkan perhitungan Maka kita samakan bentuk pangkatnya 5 pangkat 21 Dikalikan 2 4 pangkat 11 Itu kan 4-nya Bisa kita ubah menjadi bentuk yang lain Atau kita bisa ubah menjadi bentuk pangkat Dimana 4 ini kan Sama dengan 2 pangkat 2 Kemudian dipangkatkan lagi dengan 11 Nah, 5 pangkat 21 Dikalikan dengan 2 pangkatnya yang ini Yang atas yang 2 kali 11 Ini kita kalikan Karena 2 pangkat 2 dipangkatkan 11 Itu kan sama dengan pangkatnya dikalikan Sehingga menjadi 2 pangkat 22 Nah, yang 5-nya itu kan pangkatnya 21 Sedangkan yang 2-nya itu kan pangkatnya 22 Maka untuk memudahkan perhitungannya Kita ubah pangkat yang 22 ini menjadi pangkat 21 Kalau kita uraikan 2 pangkat 22 itu kan sama artinya Dengan 2 pangkat 21 Dikalikan dengan 2 pangkat 1 Ya kan? Karena apabila bilangan pokoknya sama Kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja Berarti 2 pangkat 21 Dikalikan dengan 2 pangkat 1 Itu sama artinya dengan 2 pangkat 22 Nah, kalau sudah sama Maka yang 2 pangkat 1 ini Kita sendirikan Karena memang pangkatnya berbeda Kemudian yang 5 pangkat 21 Dengan 2 pangkat 21 Ini kita jadikan 1 Karena kebetulan pangkatnya sama Jadi kita cukup mengalikan Yang 5 pangkat 21 Dikali dengan 2 pangkat 21 Yang 2 pangkat 1 tadi sama dengan 2 Kemudian yang 5 pangkat 21 Dikalikan dengan 2 pangkat 21 Bilangan pokoknya ini kita kalikan Kemudian untuk pangkatnya Itu kita tetap tuliskan Di setelahnya tanda kurung Nah, 5 kali 2 itu kan sama dengan 10 Berarti 2 kali 10 pangkat 21 Nah, kalau kita perhatikan Ini kan sama dengan yang ada pada soal tadi ya Sama dengan bentuk 2 kali 10 pangkat N Di sini ada 2 Kemudian di sini juga ada 2 Di sini ada 10 Di sini juga ada 10 Maka yang berbeda apanya? Pangkatnya Di sini pangkat 21 Di sini pangkat N Maka nilai dari N ini adalah 21 Maka jawaban yang tepat Untuk soal nomor 2 ini Adalah opsi yang B lagi Karena nilai Nnya itu sama dengan 21 Oke teman-teman Kita lanjut ke soal nomor 3 Jika X tidak sama dengan 0 Dan X kuadrat Y kuadrat Ditambah dengan 3XY Sama dengan 28 Maka nilai Ynya sama dengan 1, X per 4 2, 4 per X 3, 7 per X Atau 4, 7 per X Opsi jawaban yang A 1, 2, 3 saja yang benar B, 1 dan 3 saja yang benar C, 2 dan 4 saja yang benar D, hanya 4 yang benar Atau E, semua pilihan benar Oke berarti kita Uraikan dulu Bentuk X kuadrat Y kuadrat Ditambah 3XY Sama dengan 28 Ini kita ubah menjadi Bentuk persamaan Dimana X kuadrat Y kuadrat Ditambah 3XY Kemudian yang 28nya Ada di ruas kanan Itu kita pindahkan ke ruas kiri Sehingga bentuknya menjadi Seperti ini ya X Y kuadrat Ditambah 3XY Men 28 Nah X kuadrat Y kuadrat Itu kan sama artinya Dengan X Y kuadrat Nah untuk memudahkan Operasi perhitungannya Daripada kita menggunakan Dua variable X Y Maka X Y ini Kita misalkan sebagai P Ya Ingat-ingat Maka X Y nya ini Kita misalkan dengan P Kenapa kita ganti dengan P Nah kalau kita pakai X Y Itu kan terjadi Itu kan menggunakan Dua variable Nah supaya memudahkan Perhitungannya Maka X Y nya ini Kita misalkan saja Dengan P X Y kuadrat Ditambah 3X Y Dikurangi 28 Sama dengan 0 X Y nya tadi Kita ubah menjadi Bentuk P Maka P kuadrat Ditambah 3P Dikurangi 28 Sama dengan 0 Kemudian kita faktorkan Dimana P kuadrat Ditambah 3P Dikurangi 28 Itu sama bentuknya Dengan P plus 7 Dikalikan dengan P min 4 Sehingga nilai P nya Itu bisa sama dengan Min 7 Bisa juga Sama dengan 4 Jadi P nya bisa Sama dengan Min 7 Bisa juga P nya sama dengan 4 Nah untuk nilai P Sama dengan Min 7 Maka berapakah Nilai X nya Berapakah nilai Y nya Oke berarti Kalau X Y Sama dengan Min 7 Kan P tadi Sama dengan X Y ya Berarti X Y Sama dengan Min 7 Berarti Y nya Itu sama dengan Min 7 X Berarti Persamaan yang ke 4 Ini tepat Kemudian Kita cek untuk P nya Sama dengan 4 Kalau P nya Sama dengan 4 Berarti X Y Sama dengan 4 Maka Y nya Itu sama dengan 4 Per X Ya Maka Opsi Pernyataan nomor 2 Ini juga benar Dimana nilai Y nya Sama dengan 4 Per X Sehingga Jawaban yang tepat Untuk soal nomor 3 Ini adalah Pernyataan 2 Dan pernyataan 4 Itu benar Jawaban yang J Lah yang tepat Oke Gampang ya teman-teman Sekarang kita bisa lanjut Ke soal nomor 4 Jika X Sama dengan 6666 Per 7777 Dan Y Sama dengan 3333 Dibagi dengan 4444 Maka hubungan yang tepat Antara X dan Y Adalah Bagaimana Apakah X kurang dari Y Atau X sama dengan Y Atau J Dimana X lebih besar dari Y Atau D X sama dengan 2Y Atau E 2X sama dengan Y Nah kalau kita sekilas Ini kan sedikit mengecoh ya Angkanya atas dan bawah Itu semuanya kembar Mungkin bisa jadi Ini hasilnya X sama dengan 1 Y sama dengan 1 Enggak gitu juga Tapi ada sedikit Triknya untuk mengerjakan Soal ini Oke Bentuk 6666 Ini kan sama artinya Dengan 6 Dikalikan 1111 Kemudian untuk 7777 Itu kan sama artinya Dengan 7 Dikalikan 1111 Nah yang 1111 Nah yang 1111 nya Ini kan atas bawah Bisa kita corak ya Jadi seperti ini Maka sisanya Yaitu menjadi 6 per 7 Lalu 6 per 7 Itu berapa 6 per 7 Atau 6 bagi 7 Itu sama dengan 0,8571 Sekian Kemudian untuk nilai Y nya 3333 Dibagi dengan 4444 Itu juga kita uraikan Dimana 3333 Itu sama artinya Dengan 3 dikalikan 1111 Per 4 dikalikan 1111 Maka yang 1111 Ini kita corak Sehingga bentuknya Menjadi 3 per 4 3 per 4 Atau 3 bagi 4 Itu sama dengan 0,75 Kemudian tinggal kita Bandingkan Antara X sama Y Itu hubungannya Seperti apa Yang X tadi 0,85 Sedangkan yang Y Itu kan 0,75 Berarti nilai X nya Itu lebih besar Dari Y Atau X Lebih besar Dari Y Maka opsi jawaban Yang tepat Itu adalah Opsi jawaban Yang C Oke gampang ya Sebenarnya teman-teman Hanya saja kita perlu Ketelitian Supaya tidak terkecoh Dengan soalnya Oke Sekarang kita Ke soal yang Nomor 5 Atau soal terakhir Sisi Akan berangkat Ke sekolah Jika Sisi berjalan Maka kecepatannya Adalah 4 km Per jam Sedangkan Jika ia berlari Maka kecepatannya Adalah 6 km Per jam Sisi bisa Menghemat Waktu 15 Per 4 menit Jika ia berlari Berapakah Jarak dari Rumah Sisi Ke sekolah Oke Berarti kita disuruh Menghitung ya Dari Perbandingan Apabila dengan jalan Itu kecepatannya 4 km Per jam Kemudian Kalau berlari Itu 6 km Per jam Sehingga Sisi ini Bisa menghemat Waktu 15 Per 4 menit Kalau dia berlari Nah kita disuruh Menghitung Berapa sih Jaraknya Dari rumah Sisi Ke sekolah Nah kalau disini Sudah diketahui Ada kecepatan Kemudian ada Waktu Dan juga ada Jarak Maka kira-kira Rumus yang kita gunakan Apa Apakah teman-teman Masih ingat Mengenai rumus Jokowi Yaitu J sama dengan K kali W Atau jarak Sama dengan Kecepatan Dikalikan dengan Waktu Kita gunakan Rumus itu Oke Jarak sama dengan Kecepatan Dikalikan waktu Sekarang kita cek dulu Apabila Sisi itu Berangkat ke sekolahnya Dengan berjalan Kalau sisi dengan berjalan Kecepatannya tadi kan Sama dengan 4 km per jam Maka jaraknya Dari rumah Sisi Atau J itu Sama dengan 4 Dikalikan W Atau kecepatannya Dikalikan waktu Kemudian Kita cari Apabila Sisi ini Kesekolahnya Dengan cara berlari Berarti J Atau jarak Sama dengan Kecepatannya Yakni 6 km Dikalikan dengan Waktu Waktunya tadi kan Waktu normal Maksudnya Waktu ketika dia berjalan Kemudian Dikurangi dengan 15 per 4 menit Sehingga J sama dengan 6 dikalikan W Dikurangi 15 per 4 menit Dikalikan dengan 1 per 60 jam Kenapa Dikalikan dengan 1 per 60 jam Ya karena Memang bentuknya Yang tadi Kecepatannya Berupa Kilometer per jam Atau berupa jam Kemudian Disini tadi kan Dia Menghemat waktunya 15 per 4 menit Sehingga Satuan dari waktunya ini Harus kita Samakan Kita ubah ke dalam Bentuk jam Nah 15 per 4 menit Ini harus kita ubah Ke dalam jam Sehingga kita Kalikan dengan 1 per 60 Atau kita bagi Dengan 60 Maka 15 per 4 Dikalikan 1 per 60 Itu sama dengan 3 per 8 Sehingga Jaraknya Apabila Sisi itu Berlari dari rumah Ke sekolah Maka jaraknya adalah 6 dikalikan W Men 3 per 8 Nah tadi kita Sudah dapatkan Dua persamaan Baik dengan Cara berjalan Maupun dengan Cara berlari Sehingga J berlari Itu sama dengan J J berjalan Itu sama dengan J berlari Atau jaraknya Ketika dia berjalan Itu sama dengan Jaraknya ketika Dia berlari Karena tadi Disini sudah disamakan Tadi ya Mengenai Waktunya Sehingga Jaraknya Baik Itu berjalan Maupun berlari Itu sudah kita Samakan Nah J Ketika berjalan Tadi kan Sama dengan 4W Sehingga 4W Sama dengan 6W Men 3 per 8 Nah kemudian Untuk yang Waktunya Yang sesama W Itu kita kelompokkan Di sebelah kiri Atau di ruas Sebelah kiri Sehingga 4W Men 6W Itu kan Sama dengan Men 2W Nah karena Baik ruas kiri Maupun ruas kanan Itu kan Sama-sama Bernilai negatif Maka Kita kalikan Dengan negatif Kedua ruasnya Sehingga menjadi 2W Sama dengan 3 per 8 Sehingga Kalau W Saja Yang kita cari Berarti 3 per 8 Dibagi Dengan 2 Atau 3 per 8 Dikalikan Dengan 1 per 2 Itu sama dengan 3 per 16 Sehingga W-nya Atau waktunya Itu sama dengan 3 per 16 Nah kalau kita Sudah dapatkan Nilai W-nya Sama dengan 3 per 16 Maka kita tinggal Substitusikan Ke dalam Salah satu Persamaan Misalkan kita Memilih Persamaan yang Pertama Dimana J sama dengan 4 kali W Maka 4W Atau 4 Itu kita kalikan Dengan 3 per 16 Sehingga 4 dikalikan Dengan 3 per 16 Itu sama dengan 3 per 4 Kilometer Sehingga Jarak dari Rumah Sisi ke Sekolah Itu sama dengan 3 per 4 Kilometer Atau Jawabannya Adalah Opsi Yang A Oke teman-teman Demikian tadi Pembahasan Soal-soal Tes UTBK Mengenai Penelaran Matematika Semoga Penjelasan yang Aku berikan Bisa dipahami Dengan Baik Serta Bermanfaat Untuk Teman-teman Nantinya Mengerjakan Soal-soal Tes UTBK Sukses Buat Kita Semua Sampai Ketemu Di Video Yang Selanjutnya